Intro Selamat datang di Skill Gokil, makin benar, makin gokel Pak, ayo pak, semangat pak Lebih pak, lebih keras pak, sampai bengkak-bengkak tangannya pak Lebih pak Hari ini adalah warga-warga gokil terbaik di bidang air laut Ada dua tim nih masing-masing Misinya yang pertama adalah berenang secepat-cepatnya ke kapal yang ada di sana Ada dua kapal tuh pak Berenang secepat-cepatnya ke sana Yang kedua adalah nyalakan kapal sampai hidup, langsung tancap gas ke sana pak Pelabung sana, muter sekali, set, sampai finish di sana Abis dari situ, tantangan terakhir kita adalah menyelam Yang paling lama, dia akan mendapatkan jutaan rupiah, siap? Siap Ini dia skill gokil, makin dia adu makin gokil Bersiap, bersiap pak, ambil posisi, ambil posisi Warga-warga gokil yang akan berlomba di skill gokil kali ini adalah warga-warga nelayan muara angke Ini adalah skill-skill gokilnya mereka ini di atas rata-rata orang biasa Siapa? Siap Tiga Dua Silahkan Kayaknya meragukan deh bapak yang gak pake kaca patah Ya? Gue pikir dia paling hebat loh Jangan saling jenggut-jenggutan Ini jaraknya udah kita ukur nih, 100,02 meter Jadi 100 meter lebih Lihat tuh kan, bapak yang gak pake kaca patah, gusep-gusep patah mulu tuh Kan udah gue bila, pake kaca mata bro Tadi saya pikir dia punya keahlian yang lebih loh Tuh, kan mampet Mau pake kaca patah gak? Saya lempar deh Oh, bapak ketinggalan kan akhirnya? Dia sendiri yang ketinggalan tuh Tuh Dia tuh, dia doang tuh yang kagak Kagak nyelam tuh Orang matanya perih Ini setelah saya cek tadi kedalamannya 3 meter 3 meter Jadi kedalamannya ini Ini sangat bersih sekali anda Tidak akan menyangka ini cuman 20 kilometer dari rumah kalian Kalau rumah kalian di sekitaran Jagera Utara ya Bapak! Aman, Pak! Kayaknya bapaknya udah nyerah deh Jadi ini kalau gak biasa Ini ketika kita berenang, gak pake kaca mata tuh Mata kita tuh perih banget Karena ini airnya asin banget Udah gitu, ya pokoknya mata kita gak bisa melek lah Ketika nyelam itu gak bisa melek Karena mereka udah pada terbiasa Skill-skill mereka di atas rata-rata Jadi udah oke lah Tapi jangan ngeliat bapak yang tadi ya Liat temennya Liat temennya Kalau bapak tadi kayaknya perih tuh Ayo nyalain! Wah lama banget Nyalain! Ini jadi nyalain kapalnya itu Ini kan kapalnya masih manual ya Udah mau dirubah jadi kapal listrik ya Jadi gak ada suaranya jadi listrik gitu Warga kokil kita lihat tuh Dengan mata tertutup Dia naik dengan mata tertutup Harusnya mereka tuh cepet-cepetan Gak harus saling menunggu seperti ini Nyalain mesinnya! Tancep gas! Tancep! Nice! Kapal udah nyala Ayo sikat-sikat! Kebut! Kebut! Lewat sana! Lewat sana! Capek banget mereka Kapal yang satu baru nyala tuh guys Warga gokil Kapal yang satu baru nyala Mereka tuh emang gak ada yang ngebut-ngebut banget Karena jam segini nih Ombaknya sebenernya anginnya udah agak-agak kenceng nih Warga gokil Jadi mereka harus hati-hati Cuman mereka-mereka doang nih Yang punya skill Di kapal seperti ini nih Yang bisa ahli dalam mengendarai kapal seperti ini Jadi jarak itu Jarak tong itu Itu satu kilo tuh warga gokil Jaraknya satu kilo Mereka harus ngebut banget Puter ya Gak harus ngepot Gak apa-apa Muter aja biasa Set! Langsung kesini Ini finishnya Dewan juri itu dicatatat ya Yang kapal kanan gak muter ke tong tuh dia tuh Goyang-goyang kapal goyang Bapak itu harusnya gak usah gaya dulu ya Berarti belum masuk garis finish Ayo Pak Ayo cepetan Pak Cepet Ayo Mantap Tidur loh Bapak Putra Salju Masuk finish duluan Langsung disusul oleh Sri Punjul Dengan beda waktu sekitar 5 detik 26,0000 Silahkan turun Jadi Tadi adalah misi berenang Berenang yang paling cepat Nyalain Kapal yang paling cepat Dan yang terakhir adalah Membawa kapal Secara muter Mana Pak tadi Muter di tempat itu tuh Apa? Di Pelampung Muter dan Bapak juga paling cepat Ada satu misi terakhir Langsung aja kita Menyelam paling lama Sudah siap? Siap! Kita langsung masuk di skill terakhir Yaitu menyelam terlama Singkat! Baik! Tadi kita udah bermain Berenang cepat-cepatan Terus naik kapal cepat-cepatan Semuanya dimenangkan oleh Kapal Putra Putra Salju Bapak kan Putra Salju tadi? Mantap Tapi setelah Dewan Juri melihat Bapak Walaupun Bapak baru dipakai kacamata Ya Bapak boleh dong Lihat kamera Kalian tunjukin Nyesel kan tadi Gak pakai kacamata Jadi dua misi tadi Dimenangkan oleh Tim Putra Salju Pak Tapi melalui kamera CCTV Dewan Juri Ternyata Tim Putra Salju Tidak muter Pada tempatnya Rutenya berbeda Sebelum tong Itu Bapak sudah muter Itu melanggar peraturan Yang artinya Tim Sri Punjul Mendapatkan Satu poin Maaf sekali ya Maaf sekali ya Maaf sekali ya Pak Jadi skornya Satu-satu Sri ini Dan ini adalah Penentuannya Siapa yang menyelam lebih lama Dia yang akan mendapatkan Jutaan rupiah Ini udah sesuai kapalnya nih Juara satu Dua juta Juara dua Satu juta Gimana Siap gak Siap ya Oke ini udah Sebentar Ini udah di kapalnya masing-masing ya Baik kalau gitu kita mulai aja Inilah babak final Penyelam paling lama Dia akan mendapatkan Dua juta rupiah Silahkan Trim Trim lagi Tim Sri Punjul Sudah siap belum nih Siap 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 Ih kayaknya kedinginan nih Peluk boleh kok Gak usah ya Tim Ini satu lagi apa namanya tim Putra Salus siap Dalam hitungan ketiga ya Tiga Dua Silahkan Nyelam Nyelam Disini banyak dewan juri ya Gak bisa bohong ya Saya gak bisa nih matanya Yang satu kiri Yang satu kanan Gak bisa Kalau satu-satu tengah Terima bisa Nih kan Kalau ini gak bisa nih Ini gampang Kurang tenggelam ini Wah Oke kalah Masih ada satu pak Tenang pak Bapak masih diwakilkan oleh Ini Ini Wih bapak ini Wih Sripunjol Keren Tidak kusangka Tidak kuduga Bahwa Yang memenangkan Misi menyelam terlama Adalah Bapak Tarman Bapak Tarman Tadi pas berenang cepat Dia yang paling lama Bahkan hampir tenggelam ya Karena celananya berat banget Celananya berat Nyalain kapal Jadi kapal masih mos-mosan Ketika kapal jalan Dia istirahat Tapi pas nyelem pak Bapak tau Waktu bapak berapa Pas nyelem Satu menit Empat detik Wah Rekor terlama Di sekitar sini adalah Satu menit Dua setengah detik pak Bapak Satu setengah detik Lebih cepat pak Bapak bangga pak Keren banget bapak Pemenangnya adalah Sriponjol Dua juta rupiah Satu juta Pas ya Tos dong Tos Pulukan 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 dong Tos 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 Wih Dik Keren Dan bapak putra salju Mendapatkan Satu juta rupiah Baik pak terima kasih Buat warga-warga gokil Warga-warga nelayan Muara Angke Terima kasih banyak Hari ini saya mau lanjut lagi pak Mencari skill-skill gokil Di daerah sini pak Buat warga gokil Jangan kemana-mana Tetap di skill gokil Makin diadu Makin gokil Terima kasih